Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pak Nur kali ini menjelaskan tentang bagaimana cara modeling 3D pohonnya kurang lebih hasilnya seperti ini langkah pertama kita menyiapkan tekstur dulu ketakunya live tekstur PNG kenapa PNG? karena nanti akan dibuat transparan setelah mendapatkan daunnya kita buka dulu kemudian kemudian disimpan dibuka di edit di photoshop ini yang backgroundnya semula transparan kita ganti warna hijau karena nanti kita tekniknya menggunakan opacity atau dengan opacity ini kita cuman targa formatnya adalah targa yaitu kemudian untuk membuat transparannya backgroundnya dibuat hitam sedangkan itunya dibuat putih atau daunnya dibuat putih kita bisa menggunakan adjustment kemudian exposure kemudian disini nanti kita kita naik turunkan settingannya sehingga dia jadi putih ya oke kita namanya dengan daun 2 PNG targa ya kemudian kita membuat plan ya kita membuat plan dimana disini nanti kita tekstur klik M kemudian kita klik standar kemudian kita pilih Vray kalau yang menggunakan Vray langsung Vray MTL kemudian diffuse nya kita beri daun 1 ya kemudian kita tarik ke bawah terus disitu nanti ada map map itu disitu ada opacity kita pilih yang daun 2 yang hitam putih tadi oke kita tarik ini secara otomatis akan jadi hitam putih oke kenapa tadi hijau karena biar tidak ada putih putihnya di pinggir daun oke ini berikutnya biar melengkung kita beri efek namanya band band itu untuk melengkungan kemudian jangan lupa mengatur koordinat yang akan dibuat supaya tidak kebalik atau tidak salah oke kemudian langkah berikutnya ya kita akan mengedit atau memodifikasi tidak hanya melengkung aja tapi mungkin arahnya karena nature ya jadi tidak tidak beraturan oke berikutnya ya berikutnya berikutnya ini sudah kemudian langkah berikutnya kita masih memodifikasi ya kemudian nanti akan ini semakin tidak beraturan semakin bagus ya tidak ada aturan untuk membentuk yang penting tidak kelihatan tidak beraturan berikutnya kita buat pohonnya ya kita buat pohon di situ jangan lupa kita buat segmennya ya segmennya atau jaring-jaringnya atau verteknya kita buat tidak hanya satu aja tapi beberapa yang penting juga jangan terlalu banyak nanti nanti kita konfigurasi di table poly kemudian langkah berikutnya ini kita atur supaya tidak membentuk pola yang tidak beraturan ya karena pohon kan nature itu cenderung ke yang pola-pola yang yang apa ya yang tidak beraturan tadi oke 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 sampai di sini ya saya rasa mudah sekali ya kemudian langkah berikutnya ya langkah berikutnya kita seleksi semua polinya yang bagian atas kemudian kita nanti berikan extrude namanya ya extrude ya kemudian kita apply ke atas kemudian skillnya kita ketukkan sedikit kemudian jangan juga ajak kita rotasi ya jadi kita main extrude kemudian di skill atau dikurangi sedikit karena kan pohon semakin naik semakin kecil untuk untuk apa ya istilahnya untuk diameter batangnya ya umumnya ya umumnya seperti itu ini kita turunkan sedikit kemudian kita putar sehingga kalau kelihatan permukaannya dari bawah ke atas dia kelihatan kelihatan kasar itu ya kelihatan memutar itu lebih lebih nether lebih alami daripada hanya kayak lingkaran atau tube ya nah kayak tong malah ya nah kalau seperti ini bisa lebih natural atau lebih 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 nyening itulah kalau oke seperti ini kurang lebih ya ini kita atur posisinya ya dengan verteks kalau memang kurang 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 enak dilihat ya di di edit lagi menggunakan verteks ya gitu biar nyening lah gitu ya berikutnya ya berikutnya kita membuat batangnya sekarang kita kalau saya menggunakan teknik ini banyak sekali teknik di youtube banyak sekali materinya tetapi saya menggunakan cara cara yang paling mudah dengan cara menggandakan batang bohon itu menjadi ranting nanti tapi tentunya ukurannya di berkecil ya karena ada verteksnya jadi lebih mudah untuk di edit nah ini kalau ngedit tanpa depan dulu ya naik turunnya nah nanti kalau kita kasih turbo smooth bisa lebih halus ya ini kita buat agar tidak beraturan kemudian nanti ini tanpa depan atau tanpa samping kemudian kita lihat tanpa atas juga dibuat senacur mungkin kalau nanti lurus saja nanti kelihatan tidak natural ya seperti itu ya kemudian ya kita mungkin di copy saja bisa dengan cara rotasi atau kita buat variasi dengan cara menaikkan arahnya kemudian lebih besar juga kemudian tidak hanya terpaku pada satu tempat juga diturunkan atau dinaikkan kalau ini saya turunkan ya itu kemudian arah atau bentuk batangnya biar tidak monoton saya ubah ya supaya bervariasi ya namanya nature itu tidak ada yang arah batangnya sama kecuali mesin atau apa itu pastinya yang sama ini kita atur biar beda oke kurang lebih seperti itu oke ini kita masih mengedit kita masih mengedit kita sekarang menambahkan ya kita sekarang menambahkan batang lagi ya ini kita skill kita perbesar ya kita variasi biar tidak orang melihat tidak oh batangnya di kopi-kopi semua gitu ya oke berikutnya kita putar lagi ini menurut saya cara termudah untuk membuat pohon oke berikutnya kita di vertek itu ya kita ubah lagi atau kita modifikasi arahnya biar tidak sama ya kalau tadi sekali lagi kalau sama nanti dikiranya ngopi kopi-kopi-kopi ini kita buat perbedaan mungkin dari segi arah dari segi besar kecilnya pohon dari segi apa itu arah rotasi dan lain sebagainya ya yang atas juga saya berbanyak tentunya juga saya modifikasi ya tentunya juga saya modifikasi baik arah ketinggian kemudian skala ya ya divariasi oke ini arahnya tak berbawa ke arah sini ini oke saya akan mengambil batang pada ini ya ambil batang pada yang bagian potongan pohon ini supaya tidak hanya dari samping juga dari ketinggian atau dari arah pohon ini saya kembangkan ya nah caranya mudah tinggal dikasih diseleksi polinya atasnya kemudian di di extrude ya di extrude oke ya sebelum di scale kemudian di apply dulu harusnya ya di extrude ya ya ini kurang lebih seperti ini nanti arahnya atau arahnya dibuat diatur sendiri kemudian untuk persambungan antara batang pohon dan rantingnya itu saya haluskan supaya nanti tidak kelihatan kayak lebih natural ya kemudian yang atas ini juga saya buat extrude saya seleksi polinya kemudian extrude ini untuk pohonnya atau bentuknya saya buat melingkar sehingga tidak kelihatan potongan tidak kelihatan seperti potongan oke langkah berikutnya ya kita rotasikan kita geser ya kemudian kita extrude lagi arahnya oke di extrude lagi ya diusahakan arahnya berbeda ya dengan arah berbeda itu nanti kelihatan natural dan bervariasi arah nah ketika membuat kayak gini sebaiknya kita melihat juga referensi pohon-pohon seperti itu nah ini masih kita atur lagi ya kita amati apakah sudah sesuai dengan artinya sudah sudah pantas sudah ada seninya gitu ya tidak tidak kelihatan monoton ya itu nanti di di apa itu di cek lagi ya kemudian langkah berikutnya ya kita menata arah bawahnya ini menata pangkalnya ya ya nanti akan kita satukan dengan ya ini kita nambah batang lagi di arah sininya nah bentuknya kan sama ya tekniknya sama dengan cara dirubah-rubah bentuknya ya ini ini taruh di bawah tidak nyumpel tidak nyumpel di atas ya atau tidak ngumpul di atas kalau di atas semua nanti lucu kelihatan kayak pohon yang yang kecil ini kita attach supaya jadi satu ya ini kita atas dengan cara klik objeknya kemudian pilih attach kemudian dipilih tapi ini saya edit dulu terlebih dahulu ya saya edit kemudian saya naikkan ke atas arahnya kemudian saya pilih attach nah ini sudah jadi satu ya kalau ini langkah berikutnya kita perbaiki yang perbaiki mungkin ada yang ada yang keluar dari bantang pohonnya sambungannya kita kita rapikan supaya ketika nanti diputar atau mau dirender tidak lucu ya kok ada yang bikin yang menonjol keluar kita cek satu-satu ini ternyata ada lagi mudah sekali kita klik verteknya kemudian kita arahkan ke dalam ya oke ini sudah kelihatan bagus ini ya ini juga ya ini harus teliti di cek satu apakah ada yang keluar dari objeknya atau enggak ya ya ini sudah saya rasa sudah cukup ya kemudian nanti berikutnya kita akan menambahkan pohon menambahkan daun ini kita pilih daunnya oke kita arahkan daun yang tadi ke atas pohon ini oke kita arahkan ya kita arahkan ke sini ini ini kita pastikan tampak sampingnya sudah sesuai ya artinya tampak sampingnya sudah sesuai kemudian tampak atasnya juga harus di cek karena kalau tampak samping sudah ditempatkan tapi ternyata di atasnya tidak tepat ya juga berdroma juga ya makanya oke untuk ini bisa kita copy daun satu tadi kita copy kemudian setelah kita copy kita perkecil ya ini tadi kegeden ini saya copy dengan klik shift drag ini saya klik saya gandakan kemudian di sini saya juga gandakan lagi ya oke semuanya ini saya group dulu dengan menu group kemudian oke ini juga hasil group tadi saya bisa copy lagi ya ini untuk pohonnya saya warnai dengan warna coklat ya dengan warna coklat kalau ingin dengan bitmap silahkan monggo ini saya copy ke semua ujung batang ini yang masih tampak atas nanti kita cek tampak sampingnya supaya benar-benar tepat nah ini kalau lihat tampak samping ini kurang ya kita klik dulu objeknya kita naikkan ini kita naikkan arahnya arahnya juga tidak jangan monoton hanya satu satu menghadap ke sini semua atau menghadap sana semua itu kita sedikit rotasi sedikit biar tidak monoton dengan arah-arah daunnya kita copy ok ini tahap pemberian daun ini masih kurang banyak saya copy-copy lagi saya berkecil ya supaya tidak monoton jadi divariasi antara skala diperlukan dikit dikurangi dikit kemudian rotasinya arah arah atau kemiringannya atau arah itu kita atasi atau kita rotasi ini ini sebenarnya untuk biar agak rindang ini saya perbanyak dengan cara copy-copy ini tidak kelihatan sedikit kita hanya copy saja mudah ok nanti setelah ini kita akan memberi cahaya setelah ini kita akan memberi cahaya kita finishkan dulu kemudian ini paulnya tadi saya pendekkan karena kalau tiga aneh makanya ini tadi saya pendekkan dengan vertexnya ini saya tambahkan pun tidak masalah saya tambahkan apa itu daun-daun ya kurang lebih seperti ini selanjutnya nanti kita akan memberi pohon memberi pohon tersebut atau batangnya nanti kita beri turbo smooth ya beri efek turbo smooth sehingga bisa halus setelah itu kita kasih cahaya setelah kita kasih cahaya kemudian kita render ok ini saya yang bagian samping saya tambahkan cahaya tentunya dengan nilai multiplier multiplier yang yang sangat rendah ok demikian untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh